Oke, ketemu lagi teman-teman di Manor Lord Di last episode kita udah bisa trading guys Udah dapet duit ya kemarin, ya walaupun cuma plank doang nih Jadi kali ini guys, kita akan mulai memaksimalkan income dari trading Kemarin kita udah bikin ini, Iron Slap Nah ini dari kalian bilang bisa kita bikin jadi armor Atau senjata ya Nah caranya gimana, bukan disini guys Jadi mereka itu gak ada disini industri untuk bikin senjatanya Tapi kita harus mencet rumahnya nih Kalian harus mencet rumah Nih ini kemarin kita jadikan ayam ya extensionnya Tapi kita juga bisa ubah orangnya mau jadi profesi apa guys Yang ini kayaknya guys, blacksmith workshop Kita bikin blacksmith workshop Tapi guys ini jauh banget loh Dari sini Oke gak apa-apa guys Sementara kita ubah dulu, kita coba Nanti kayaknya gue bakal bikin rumah dari sana Sambil kita bikin rumah Disini nih, mungkin gue kasih jalan Eh jangan jalan, rumahnya dulu Kasih rumahnya dulu Kita bikin di bawah sini Aku bikin tiga Temen-temen Jadi mereka ada ini ya Tetap ada extensionnya Dan disini ada simbol ininya loh tadi Simbol kayak plus disamping kirinya Bentar, nanti gue bakal coba ya Itu untuk apa Oh iya, ini guys Kita Harusnya nih Dari kalian ada yang bilang Berbanyak lagi kerbau atau sapi Sementara baru dua ya Nanti kita ini deh Kita bikin lagi Aku taruh lagi ya Satu-satu lagi tuh Leaching spotnya Oh iya, ini gak ada yang Gak ada yang jadi builder Sebentar ya Kita akan ubah dulu Tuh, lumayan tiga ya Jadi gue buang di beberapa tempat guys Ini juga nih Kebanyakan loh Laddernya Apa mau dijual? Apa mau dijual guys? Ini ya ladder ya Astaga, bikinnya aja 25 loh Oh, tapi mahal tuh Eh bukan, sorry Ini height Ladder Ah, yang bawah Yang bawah Enam guys Mahal loh Oke Ah, ini firewood Boleh guys Kita kebanyakan banget kan Firewood Tuh, 200 loh Yaudah lah Kita akan Full trade tuh apa ya? Oh, ini Kalau full trade Kayaknya kalau misalkan Kita kekurangan Bakal beli ya Kalau kelebihan Bakal dijual Kayaknya gitu deh Export Sisakan Ya, 100 aja lah Atau 150 guys Yaudah, 150 ya 150 Dan tadi guys Itu kan ada bandit camp katanya Nah, ini Kita mau serang gak? Tuh, ada dua tuh Di kiri sama di kanan Guys, kita coba serang yuk Dari kalian ada yang bilang nih Coba diserang bandit campnya nih Oh, tapi ada orang yang jaga nih Sebentar Kalau yang sebelah kiri Nah, yang sebelah kiri Gak ada orang guys Kocak Yaudah Yuk, kita coba ini Kemarin itu Kalau gak salah Di rally ya Di rally Mana tuh? Ah, ini Sini, sini Sama ini ya 47 hari Jangan lupa Raidernya bakal datang Tapi gue belum liat ya Combat realnya gimana Yang jelas disini Kita bisa ini ya Atur strateginya nih Tergantung musuh Misalkan ada archer nih Bisa gunakan ini Gitu-gitu ya Kalau yang ini disuruh Lari Biar cepet ya Tapi mengurangi Fatigue-nya Tamina gitu Nah, ini guys Kalian liat Pasarnya kan penuh nih Pasarnya penuh Apakah harus ditambah lagi? Coba, coba, coba Kita tambah lagi aja ya Soalnya disini Ada yang double-double Firewood-nya nih Banyak yang double Oh, ini abandon Kalau yang abandon gini Gimana? Diancurin gitu Tapi ada resource-nya nih Di dalam sini Abandon Ya, tetap aja Ada yang double Tetap ada yang double ya Yaudah guys Gak apa-apa ya Kita tambah ya Nah, aku remove root-nya Itu disini ya Ini bisa di-extend gak? Gak bisa guys Harus dibikin ulang ya Ada 15 slot Tambahan ya Kalau pengen bikin Pasar lebih banyak Guys, udah sampai sini Coba ya Kan gak ada musuh nih Yaudah, lari aja langsung Kecapein Gak apa-apa ya Kecapein Gak ada musuh soalnya Yaudah guys Kita capture aja itu Kecuali kalau Mau nyerang yang tadi Yang Ah, yang ini Oke Ini ada musuh nih AI-nya ya AI-nya mau kemana nih guys Gak tau guys Wah, parah ini Musuhnya banyak guys Kita cuma 20 ini Oh, udah jadi Black Spad-nya udah jadi Production Focus Oke, disini kan tadi kan Ini kan Oh, jadi Ayamnya juga hilang Temen-temen Nah Ini dia Dari Iron Slap Bikin apa ya Gue gak tau nih Yang bagus yang mana nih Yang mahal Yang mahal guys Yang mahal Kita Lihat dulu Trading yang mahal Spear 7 Sidearm 8 Oke, sidearm aja Sementara kita bikin Sidearm Terus Untuk bikin Perisai Itu bagaimana guys Karena mau bikin Unit itu kan Perlu Perisai nih Perisai itu Dimana bang Coba kita cari Help Help Ah, disini ada nih Ada help nih Resource ya Kayaknya di resource deh Resource bukan disitu Ah, ini nih nih Small shield Bikinnya dari plank Tapi dimana Kita harus unlock dulu kah Gak ada guys Disini guys Yang lock-lock ini In progress katanya Deep mining Wah, ini bagus nih Deep mining guys Kita bisa ambil resource Unlimited katanya Fix yang ini dulu Kita punya Rich deposit kan Nih nih Liat nih Nah, ini guys Kita upgrade ke Deep mine nanti Jadi bisa unlimited Nambang disini Berarti guys Kita jualkan aja nih Iron ore Betul Coba kita liat Iron ore tuh berapa Tiga harganya Lumayan sih Lumayan sih Nanti kita export ya guys Ayo, aku mau liat ini dulu Apa yang terjadi Pas kita Nyampe sini Jangan bilang Ada musuh keluar Iya Gak ada guys New message Oh, kita dapet Lootingan Ini bisa Dikirim ke Desa terdekat Atau Menjadi miliknya kita Pribadi guys Ah Dapet duit nih 168 nih Oke Kalian balik Kalau gitu Kita Perlu ke sini Gak Aduh, gak usah guys ya Wah, parah ini musuhnya Kayaknya mau ngeklaim lagi nih Bener tuh Liat tuh Mereka mau ngeklaim guys Yaudah, biarin aja lah ya Biarin aja lah Biarkan mereka ngeklaim Nanti kita klaim balik Ini rumahnya OTW Sudah selesai Hitching spotnya juga Udah kelar nih Kalau mau Mulai Order lagi Ox Tapi jangan dulu guys Jangan dulu ya Di upgrade aja dulu Tempatnya Kita buka dulu Trade route baru Tadi aku mau apa Iron ya Tuh Sementara gue akan buka iron Kita sisakan 20 Oke Gitu aja Jadi aku akan suruh Mereka nambang nih Kayaknya bakal banyak Yang nambang deh nanti Sama ini guys Clay Oke Kita akan mulai Industri ya Nih Mining untuk clay juga nih Kita bikin Jangan lupa Industrinya Kalau gak salah Bikin ini ya Clay tiles Nah Kita akan mulai Industri ya guys Kemarin-kemarin Kita baru bikin Rumah-rumah doang ya Sama produksi Kayu Daging Beri Gitu-gitu doang Sekarang Kita mulai Industri Dan gue Baru sadar guys Ternyata Ini bisa Di upgrade Nah Kenapa Gak dari kemarin Ini udah kepenuhan Soalnya Kalian aja ya Granary-nya nih Kita ambil juga Oh iya Btp udah berapa nih Produksi dari Sidearm-nya Ini ditaruh disini kah Aduh gak keliatan Eh ternyata disini Ini loh guys Gak ada sidearm Belah kocok nih Tidak ada sidearm disini Jadi ngapain kita bikin sidearm ya Salah dong Hehehe Harusnya bikin ini Bikin ini guys Spear Bikin spear Yaudah bikin spear aja ya Aduh Gue gak ngeliat Ternyata pas bikin army Nih tuh gak ada sidearm disini Bener gak Gak ada kan Adanya kapak Adanya arrow Sama spear Oke oke Oh udah jadi Udah jadi semua guys Dan tambangnya Untuk clay pit Udah kelar guys Nah Hehehe Kita udah punya dua nih Nanti bisa juga nih Clay guys Kalau mau dijual Bener gak Memproduksi clay Dan akhirnya Musuhnya Udah keliatan guys Dimana dia Disini kah Oh ini Ini Oke Raider is near Katanya Nah guys Kita akan Bergerak kesini Gini ya Gini ya Nah Nah gitu Jadi kita cegat disini aja nih Oke Ini dia guys Perang Pertama Tunggu aja Tunggu aja ya Nah nah Ini dia Ini dia Kita pak Push forward Ini kah Langsung guys Mereka pake pentungan ya Tapi ada perisai juga sih Haha Ternyata gini ya Yang ini ngapain Di belakang bang Gimana cara ngeliat heal Oh dari sini aja nih Moralnya masih penuh guys Kalah sih ini Musuhnya tuh Udah 16 Udah 16 14 tuh Habis tuh Jadi Segini ternyata Bisa menang ya Tapi kalau kita melawan Yang 3 pasukan tadi Yang dimana Gak tau Yang ngeklaim tadi ya Gak tau deh guys Kalah pasti Nah ini menang nih Wih Menang Yaudah Kita Balik ya Ternyata Ternyata selagi mereka perang Ini udah jadi guys Storehouse nya udah Grenery nya udah Udah large semua Wih Di Duit kita udah 35 guys Cepet banget ya Sekarang Untuk pendapatannya Udah mulai mengalir Dres Nah itu guys Apakah Bagusnya kita beli Kuda gitu Kayaknya itu biar Mempercepat trading Iya gak sih Nanti dia sign kemana Kesini Lah kok Kok gak bisa Disini Disini kah Atau dia otomatis Gak paham guys Aku gak paham Yang jelas aku udah bikinkan ini sih Kalau mau ditaruh disini ya Tuh Ada 2 slot Kosong Nah Sekarang fokusnya gini Kita kalau mau dapet Development point lagi guys Itu harus Nge upgrade ke level 3 Ya kan Jadi kita perlu 2 tipe Clothing Bikin clothes Atau shoe Oke kita coba Itu industri nya Dari mana Dari sini kah Oh betul Ini dia guys Produksi Sepatu Ebtw Kalau kita mau Men De-upgrade orang Bisa gak ya Ini kan udah di upgrade Mau dibuang gitu guys Kayaknya gak bisa Ini harus di demolis Wah gitu ya Oke Ini enaknya Kita spesialisasi ya guys Nah ini untuk bikin Alat militer nanti ya Kita upgrade ke level 2 Ah tuh udah bisa tuh Nah aku upgrade 1 1 aja dulu Nanti ada yang bikin ini Bikin Pakaian-pakaian gitu Rumah-rumah khusus Bikin pakaian Tapi sementara Kita coba dulu Nih bikin sepatu ya Nah Kenapa gue bikin yang ini Karena ini kan udah ada ayam ya Salah tadi guys Ayamnya hilang jadinya Padahal itu Menggunakan 25 duit Parah emang Salah guys Eh apalagi sih Selain sepatu Sepatu ya Kita bikin sepatu aja Terus ini Charge level 2 Loh Sama Ali Wah Kita harus Bikin Ali guys Bikin Ali Eh ini kenapa Ada jempol ke bawah nih Kenapa dia Kenapa Nggak kelihatan Lagi di Konstruk Nggak kelihatan guys Oh selain jempol ke bawah guys Yang mana ini Bawang kelar ya Nanti kita lihat Ini ada Body Need Burial Oh Jadi mayat-mayat Hasil perang itu Harus dikuburin Realistik sekali Itu cari bikinnya gimana Oh ini kah Corp Speed Oh Jadi kalau rider Bisa ditaruh ke sini guys Ke tempat Pembuangan ya Pembuangan mayat Taruh dimana ya guys Taruh situ tuh Aku penasaran mau lihat ini guys Masalahnya dimana nih Dia jempolnya ke bawah Ayo dikelarin dulu yuk Tuh Udah tuh Oh Kayaknya Pasarnya Kejauhan guys Iya nih Pasarnya kejauhan Iya nggak sih Oke Bikin lagi aja satu ya Nah itu biarkan slot kosong Siapa tau mau kepake Bikin pasar kedua Oke Gitu Dia ada range-nya juga Kejauhan guys Nih 18 Tempat Pasar Ya nanti disini ya Tempat perumahan baru ya Oke oke Boleh 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 Guys ini langsung kita ubah ya Tuh disini bikin Prisai Jadi semuanya akan jadi Produksi militer disini ya Prisai Satunya tadi disini Nggak apa-apa guys Tadi percobaan Hihi Percobaan aja kok Guys ini dead body nya udah hilang Apa udah masuk kesini semua Nggak paham guys Nggak paham ya Oke duit kita udah 38 nih Udah bisa nih Tadi kan aku udah pesan kuda Kudanya dimana guys Kalau kita lihat disini kan Tuh horses unassigned Oh disini kah Ini workernya Life stock Gimana guys Oh ini Ini guys Kudanya disini Ternyata ditaruh disini loh Oh iya Ini bisa Bisa Menampung kuda Ternyata ya Kayaknya kita tinggal tunggu Orang yang trading disini Menggunakan kuda Sama ini Kita perlu rumah lagi nih Orang-orangku Sudah penuh ternyata Rumah lagi Kita bikin disini ya guys Jadi mengelilingi church Gerajanya di tengah aja Oh nanti Tavern Kita perlu taruh satu tavern Hmm Jadi akan slot kosong Dimana nanti ya Disini bisa sih nanti Oke gapapa Disini aja rumahnya berarti Oke rumah yang ini guys Kita bikin agak gede nih Untuk nanam ini Water Dari kalian ada yang bilang ya Itu bagus loh Untuk sumber makanan Segini Atau dikurangin Nah tuh gede kan Jadi extensionnya Dia punya lahan sendiri ya Atau satu Kocak Kalau satu Bagi dua ya Bagi dua ya Bagi dua Kita tanamin wortel Ah disini bisa sih Guys Kita mau tanam wortel gak Ini udah bisa nih Kalau mau nih Ini luas kan Cukup luas kan Yaudah kita coba ya Semuanya Semuanya Kita tanamin Wortel Sayurannya Oh gitu Oke Begitu Cocok sih Ini di pinggir jalan Kayak gini Nah yang ini nanti Yang ukurannya lebih gede Guys Kalau kalian lihat nih Clothing stallnya Sudah Berwarna ya Berarti tinggal dua ini nih Wah Tevan ini guys Kita perlu ale Ale itu dari mana Farming gak Kayaknya kita harus mulai Farming ya Khusus ale nih Nih Ale temen temen Dibikin dari malt Malt dibikin dari barley Barley dibikin dari tanamannya Oke gitu guys Udah ketahuan ya Nah ini barley nih Wah kocang gak subur Jauh banget sih yang subur Paling disini guys Kalau mau nanam Nanam barley Coba ya Coba ya Kita bikin ya Kita bikin satu ya Artinya kita harus Ini nih Pohon-pohon ini kita tebang nanti Kita tebang Ya udah guys Katanya ya Di tutorialnya tadi Bikinlah ukurannya Jangan terlalu gede ya Katanya Satu morgan totalnya nih Untuk awal-awal Nah ini kan 0,6 guys 0,6 0,7 0,8 Satu Nah gitu ya Jangan terlalu gede katanya Nah itu tuh 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 Udah gue bikinkan satu Farmhouse Gak ada gambarnya Ngebakah Kayaknya iya ya Oh Ini unik guys Jadi setiap kali kita nanam Itu mengurangi Fertility Jadi untuk menghadapi ini Kita harus melakukan crop rotation Jadi nanamnya diganti-ganti ya Bener-bener Kalau ini Dia akan Membalikan fertility-nya Kita perlu barley guys Tadi Ini ya Barley ya Jadi tahun pertama barley Tahun kedua wheat Tahun ketiga Plugs Bodo amat guys Gitu aja Nanti kita balik ya Yang ini produksinya dibalik Wheat Di tahun pertama Kedua Kedua flex Ketiga barley Jadi setiap tahun ada nanti Bikin tiga minimal ya Oh bisa sih Bisa bikin tiga Tapi gak ada orang Kita perlu rumah Dulu Perlu rumah dulu Gak ada orang guys No farmhouse Oh iya No farmhouse Sebentar Ah ini nih Kita perlu farmhouse Boleh lah ya Disitu ya Jalan yuk Jalan yuk Jangan biarkan mereka muter Disini aja ya Siapa tau nanti ini Kita jadikan farm juga Boleh Nah gitu aja Biar gak terlalu jauh Muter Dan ternyata Sampai sekarang guys Gak ada yang Bikin pasar disini Artinya Salah teman-teman Pasarnya Jangan disini Kita pindahin Ke tempat Yang mudah Dijangkau Ya gak sih Ke tiga Tiga area nih Tiga rumah nih ya Ya paling di tengah sini Pasarnya Yaudah kita pindahin yuk Pindahin yuk Pasar yuk Aku mau bikin Dia melengkung Kayak gini Nah nanti disini Pasar aja guys Kita akan Demolist Ini juga nih Demolist ya Satu lagi Disini Hancurin Let's go Kita belajar dari pengalaman Teman-teman Tuh Tiga puluh guys Cukup lah ya Tiga puluh Oke Kita Rombak dulu Sedikit Pasarnya disini Duit udah makin banyak lagi Sekarang apa ya guys Beli satu oks lagi Awal-awal Banyak yang ngeluh ya Tenang 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 Lagi dibikinkan Nah ini nih Udah mulai disini Tuh Firewoodnya Jadi deket sama ini guys Kayaknya better gitu deh Nih Deket sama Deket sama Storehouse Deket sama Granary Udah paling bagus sih Ini lokasinya Pasar ini Nah Udah aman Udah aman Udah aman guys Udah deket ya Tinggal ini nih Yang tercecer Ini harus dikelarin Oh udah jadi Rumahnya Sudah jadi Ini bisa kita upgrade ke Family Dua biji Sama bikin ini guys Nah Gitu aja kali ya Tuh Jadi kita punya berapa Lima nih Lima rumah Yang punya ini Punya tempat nanam Oh iya Sorry Yang ini belum gue atur guys Kita akan bikin Shield Ini juga harus diatur Bang Nah yang dimasukin disini Kita akan masukin Alat-alat militer aja Nah yang kayak gini-gini Masukin semuanya disini ya Sama iron boleh deh Tuh Sama iron Iron slab boleh ya Iron Iron slab dan Alat-alat militer Gitu guys Jadi yang ini Yang di Storehouse ini Kita buang Ininya Nah kita buang Ininya guys Tuh Sudah dipindahkan ya Progressnya udah makin cepet guys Sudah penuh lagi aja Ini rumahnya ya Yaudah yuk 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 Tambah lagi Oke Jadi totalnya Enam guys Satu blok ini ya Kita bikin enam Dan akhirnya nih Ada satu orang yang Bakal Kerja disini Teman-teman Sudah Digarap nih Sama orang ya Tapi kayaknya bakal lama Ada ini Iya bakal lama sih itu Nih aku bikinin Ininya ya Untuk bikin Malt Malt Disini aja nih Sampingnya Malt house nya Oh Lihat guys Wartel nya Sudah tumbuh Yang disini juga Kak Disini belum ya Nah ini mereka kerja disini Ini Kalau gue tambah Satu lagi Gimana guys Satu tempat Dua family gitu Boleh lah ya Iya boleh guys Eh itu Gue upgrade ya tadi ya Salah pencet Sorry sorry Malah upgrade Gue pengen tambah ini loh Ya udah Gak apa-apa Yang ini kita upgrade duluan Yang ini belakangan ya Kita perlu banyak orang guys Nih banyak banget ya Untuk farming Aku udah bikinkan Ini tadi Tuh roof tile Roof tile Mahal gak sih Roof tile itu Wow Mahal guys Fix Kita bakal buka ini ya Kalau udah punya duit BTW tadi Gue liat guys Mereka udah pake kuda loh Nah ini dia Dia Sudah pake kuda Miring guys Keren sekali nih Harusnya ya Kita ambil teknologi Yang ini nih temen-temen Nih Kita bisa Membajak Menggunakan Oxen Tapi aku Gak ambil Tuh Kalau kalian liat ya Progressnya masih 7% Mari kita Tambah Oh ada bandit Guys kita tambah dulu Nah 3 orang ya Kita akan liat Ada bandit Nah ini Ih deket 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 guys Let's go Let's go Mau bikin army gak Bikin army baru gitu 28 per 36 Nah 50 nih Cowoknya 50 ya Tapi liat dulu Ah gak usah guys Bisa ini Bisa ini 28 doang Oh iya udah nama 8 ya Tadi 20 kan Iya 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 Aku udah bikin Prisa ya Bener gak sih Betul guys Sudah nambah jumlahnya Sekarang Eh Mereka Mereka ini Mereka ngejar Mereka ngejar Aduh Tuh Dan cuma 16 ya Dia Yaudah kita akan Setting disini Kita isi stamina dulu Isi stamina Isi stamina Isi stamina guys Biarkan mereka yang kesini ya Atau mereka nunggu Nah mereka yang datang coy Hehehe Aduh Staminanya masih 47% guys Eh atau Efektifness nya doang ya Yang bagus ya Yang ngaruh ya Gak tau guys Apa Apa pengaruhnya Stamina sama ini Efektifness Kayaknya itu untuk lari doang ya Stamina Mungkin Bisa jadi Aduh mereka 100% guys Kita 70% Semoga dengan jumlah Yang banyak ini Bisa menang ya Tetap menang loh Teman-teman Tuh Efektifness Tidak terlalu ngaruh Nah oleng dia Oh iya kita langsung ini Langsung Lecture Lumayan Dapet duit Oh udah satu kak Guys artinya Kita udah bisa ngeklaim Oh iya oke oke Bentar bentar Ini dulu ya Ini dulu ya Nah itu dia Kita Dapet Duit Lagi Kita Kita claim Artinya Kita akan claim Ambil yang mana guys Disini ada berry yang rich Atau kita mau clay yang rich Unlimited nih Bisa sih Kan ini unlimited ya Nanti iron Yang ini gak bakal unlimited Ya kan Coba Tuh gak bisa tuh Gak bisa di upgrade ke deep mine kan Karena dia bukan rich Kayaknya better Yang Ini guys Claim yuk Let's go Claiming Kira-kira Bakal diserang gak ya Semoga gak ya Kocak nih Kalau kita melawan ini Oke Aku bakal unlock lagi trade baru Rooftiles Nah Kita Kita kan gak pake ya Sementara ya Jual aja Sampai 10 gitu Nah ini udah 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 lebih dari 50% guys Bener guys Kalau gak pake Ox Ini kayaknya bakal lama ya 3 orang aja nih Lama banget Temen-temen Regen Claim Wih Akhirnya Kita punya 2 regen guys Jadi bisa menggunakan T Untuk Pindah Ke regen Ini regen pertama Ini regen kedua Terus Gimana cara kita Ngebangun disini Perlu dibikin apa Ini guys Bikin Settler Camp Jadi kita 250 duit Langsung dapet 5 family Nah penting ini Oke Sebelum kita taruh Kita lihat dulu Itu sumber air Wow Ember Embernya guys Viru semua disini Ijo 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 Semua disini Wow Wow Temen-temen Berarti disini Harusnya Dispesialisasi Menjadi Farming Iya Iya Nggak Tuh Ini Ijo Semua Guys Yang ini Klaim juga Kalau bisa Fix Ini bakal jadi Desa petani Bakal jadi Desa petani Mau ditaruh dimanapun Aman ini Taruh aja disini Loh betul Guys ada pilihannya Farming village Kayaknya ini ya Di feature Update kali ya Nggak bisa guys Region kedua Guys Ada berapa kayu Ada delapan kayu Jadi pertama yang harus kita bikin Sama sih Sama-sama Ini dulu potong kayu Tempat potong kayu Nah itu tempat potong kayu Nah aku bikin jalan kayak gitu Kita perlu konekin sama ini ya Sama ini guys Tuh sudah terkonek ya Terus ini ya Storehost Dan Grenary Intinya gitu guys Untuk awal-awal ya Belajar dari pengalaman Oke teman-teman Saya gini dulu Untuk gameplay Di Manor Lord Kalian udah lihat ya Cara Combatnya tadi Kayak gimana Kalian bisa kontrol manual Dan bisa berbanyak unit ya Kalau mau Atau Bisa Ternyata ada pilihan ini guys Menyewa Tentara bayaran Wih Kayaknya bisa dicoba sih nanti Dan kita juga Udah dapat Regen kedua ya Influensinya balik lagi Jadi 0 ya Harusnya Nih sisa 18 guys Jadi Kalau kita mau ngeklaim lagi Kumpulin seribu lagi Gitu Mekaniknya Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video